Halo sahabat lestari, akhirnya kita jumpa di jalur pendakian lagi. Kali ini saya akan naik ke Gunung Andong via sawit. Dan kali ini saya perkenalkan personil baru saya, Arga. Ini adalah pendakian pertama Arga di usia 8 bulan. Saya berencana naik bertiga dan berangkat dari Jogja pukul 2 siang. Karena berangkat siang saya pikir tidak hujan, tapi ternyata ketika memasuki muntilan dan mulai masuk ke tep, hujan semakin deras. Karena hujan tak kunjung henti, akhirnya saya memutuskan untuk bermalam di rumah rekan di base camp Suanting Merbabu. Dan tidak melanjutkan perjalanan untuk bermalam di Andong. Dan Alhamdulillah pagi harinya cerah dan saya memutuskan untuk langsung menuju base camp Andong via sawit. Meskipun sempat sedikit kabut, tapi Alhamdulillah kami diberikan cuaca yang indah. Kami disungguhkan dengan pemandangan yang luar biasa selama perjalanan menuju base camp Andong. Jika tidak bermalam di Suanting, mungkin perjalanan 1.5 sampai 2 jam dari Jogja saja sudah dapat saya tempuh. Tapi karena hujan, jadi waktu perjalanan lebih lama. Dan perjalanan dari base camp Suanting menuju base camp Andong sendiri saya tempuh kurang lebih 20 menit. Oh iya, bagi kalian yang bertanya kenapa saya berani mengajak anak saya ke sini, karena Gunung Andong menurut saya adalah gunung yang cocok untuk mengajarkan anak mengenal alam. Selain treknya tidak sulit, Gunung Andong juga dapat kita tempuh hanya dengan 1 sampai 1.5 jam perjalanan saja untuk mencapai puncaknya. Terlebih lagi, Gunung Andong cocok untuk kalian yang ingin belajar mendaki, karena ketinggiannya belum mencapai 2000 mdpl. Jadi bagi kalian yang ingin belajar mendaki, bisa memulai dari gunung ini. Gunung ini juga gunung favorit, Jadi tiap weekend pasti rame. Selain itu, bagi kalian yang gak mau bawa berat, di puncak gunung ini terdapat warung. Jadi kalian tinggal nyiapin uang saja. Info lagi, bagi kalian yang ingin motoran dari Jogja sampai ke base camp Gunung Andong, kalian memerlukan budget untuk bensin sekitar 30-40 ribu rupiah saja. Nah, setelah sekian lama berkendara, kita akhirnya memasuki kawasan base camp Gunung Andong. Untuk retribusi di sini, satu orang dikenakan 20 ribu rupiah saja, dan untuk parkir motor 5 ribu rupiah saja. Oh iya, untuk anak di bawah satu tahun, tidak dikenakan biaya. Dan akhirnya, setelah kita selesai retribusi dan mempersiapkan semuanya, saya pun mulai berangkat. Kita memulai perjalanan sekitar pukul setengah tujuh pagi. Alhamdulillah, meskipun tadi pagi sempat berkabut, akhirnya setelah kami memulai perjalanan, cuaca bertambah cerah. Ketika memulai perjalanan, Arga masih tertidur, dan kita pun masih sampai dalam berjalan. Dan ketika memasuki pertikaian menuju gerbang, ternyata Arga terbangun, dan kami mulai memindah hindongan. Dan setelah beberapa kali berfoto di gerbang, kami pun memulai perjalanan. Perjalanan dimulai dengan anak tangga, dan anak tangga di sini ternyata terbuat dari semen, yang menurut saya membuat kaki saya menjadi agak sakit. Entah memang membuat kaki saya sakit, atau karena saya yang sudah lama tidak naik gunung. Dan setelah beberapa menit berjalan, kami bertemu perjalanan yang mengarahkan jalur lama dan juga jalur kebaru. Dan kami pun memilih untuk melewati jalur lama. Setelah sekitar 15 menit berjalan dari base camp, akhirnya kita pun sampai di pos 1. Dan di pos 1, kita memutuskan untuk tidak beristirahat, dan melanjutkan menuju pos 2. Dan beberapa menit berjalan dari pos 1 menuju pos 2, saya dihadapkan dengan pertigaan lagi. Kali ini persimpangan yang mempertemukan jalur pendekian Andong via pendem dan via sawit. Beberapa meter setelahnya adalah pos 2. Di sini saya memutuskan untuk beristirahat, dan juga memutuskan untuk melepas jaket arga, karena sudah cukup siang. Dan juga saya memutuskan untuk memberikan sarapan kepada arga. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Selesai mengabadikan beberapa dokumentasi, kami memutuskan untuk turun, karena kabut mulai datang! Terima kasih telah menonton Dan saat perjalanan turun, tidak disangka-sangka kami bertemu dengan seekor kera Adakah yang tahu jenis kera apa ini? Dan akhirnya setelah satu jam perjalanan turun, kami pun tiba di base camp kembali Akhir kata saya ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Gunung Andong, terima kasih Indonesia Salam Lestari